Terima kasih telah menonton! 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 Harga tersebut lebih murah 500 ribu rupiah dari prediksi Mimin Brosis. Yang kemarin Mimin Prediksi akan dibanderol sebesar 29 juta rupiah. Nah jadi gimana nih Brosis? Masih mau bilang Vario 160 cuma berita hoax? Yang akhirnya beneran dirilis? Dan jangan lupa ya Brosis, tulis pendapat kalian mengenai Vario 160 ini di kolom komentar, serta subscribe channel ini ya!